Intro Oke halo semuanya Selamat datang kembali di channel Tupanda Nah di video kali ini saya mau memberikan Satu buah video Tentang cara untuk Mempergunakan barcode scanner Tipe 88A ini ya teman teman ya Jadi ini Di video tentang Cara untuk bagaimana cara Untuk menggunakannya Sebenarnya untuk Scanner ini tersendiri Ini sebenarnya PNP ya teman teman Plug and play Jadi ini adalah isi dalam dari Paketan ya Jadi di seri 88A ini Kita akan mendapatkan stand Stand disini Itu bisa kita pasang Terus Ini kakinya Kaki stand nya Jadi dipasang seperti ini ya teman teman ya Dan juga yang paling penting itu Scanner nya Nah ini untuk scannernya Jadi teman teman bisa lihat Nah scannernya itu handheld ya Jadi ini ya scanner tangan Tetapi untuk seri 88A ini Seri ini sudah mempunyai fitur otomatis ya Fitur otomatis itu adalah Ketika barang atau ada barang lewat di depan Scanner ini Maka scanner ini akan langsung otomatis menyala Ya dan juga men-scan Ya teman teman ya Nah untuk di dalam disini juga Sudah habis ya Hanya ada Kertas manual ini ya Yang digunakan untuk men-setting-setting Ya kalau misalnya tidak digunakan itu juga tidak apa-apa Tidak perlu di-scan ini Itu scanner ini juga sudah bisa langsung Bisa digunakan Ya ini kita singkirkan dulu Nah untuk pemasangannya Ya seperti biasa Ini ada baut ya Baut yang sudah menempel Ini tinggal dibuka Ya tinggal dibuka Selanjutnya Ini dipasangkan ke sini Ya teman teman ya Jadi kita lihat disini ada Kakinya kan bentuknya segi 4 Ya segi 4 ya Nah ini dicocokkan dengan lubang yang disini Ini juga segi 4 ya teman teman ya Bisa dilihat Nah Kita pasangkan Nah sampai dia tidak bergerak Ya Posisinya yang benar Sebenarnya adalah seperti ini Ya Tapi teman teman bisa gunakan juga Dibalik seperti ini Ya Tergantung dari selera ya Bisa digunakan seperti ini juga Ya sama aja Nah selanjutnya ini di kunci teman teman Ya Ya di kunci Ya dibaut Nah jadi teman teman pakai obeng aja ya Supaya hasilnya lebih maksimal Nah Anggap pemasangan seperti ini Ya Terus Scannernya ini Bisa teman teman Colokkan ke langsung ke PC ya Dan dianjurkan ya teman teman ya Terkadang PC orang kan beda beda ya Ada yang PC nya Lubang USB nya ada yang di depan Ada yang di belakang ya Nah saya menyarankan Menyarankannya Untuk menggunakan USB port Yang berada di bagian belakang PC Karena apa Untuk listrik nya itu lebih stabil Ketimbang di bagian depan Kecuali Teman teman ada USB hub yang bagus ya teman teman ya Yang menggunakan listrik Jangan yang hanya main colok aja Itu biasanya listrik nya kurang bagus Ya teman teman ya Nah untuk scannernya bisa diletakkan seperti ini teman teman Nah Seperti ini Dan ini bisa langsung dicolok ke Komputer ya teman teman ya Saya colok dulu Nah scanner akan menyala Nah seperti ini teman teman Ya Nah untuk scanner tipe 88 ini Ini untuk lampu illuminating nya itu Akan tetap nyala teman teman ya Jadi yang Yang membedakannya itu adalah lampu merahnya ya teman teman ya Jadi ini lampu Karena ini 2D Dia memerlukan cahaya tambahan Untuk men-scan QR code Ya Jadi seperti ini Kalau misalnya ada lewat Ada Apa Lampu merahnya Nah dia nyala Mati Nyala lagi Ya Jadi ini ada fitur auto nya Nah sekarang kita akan mencoba Untuk mempraktikannya di bagian PC ya teman teman ya Nah disini Saya siapin dulu notepad nya Ya Nah untuk notepad disini Nah Sebentar Saya settingkan dulu ya Posisinya Biar enak Nah Disini teman teman ya Jadi akan saya coba jump out Nah Disini Untuk barangnya akan saya coba ini Ini juga ada barcode ya Nah bisa kita lihat Ya Ini tanpa saya menekan Masuk ya teman teman ya Ya Scan 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 Masuk Tanpa harus menekan Jadi untuk Scanner ini Udah plug and play teman teman Tinggal kita colokkan saja Sudah colok Sudah nyala Itu udah bisa langsung dipakai ya Nah untuk barcode 2D nya Kita menggunakan ini aja ya Untuk dari self test printer nya Kita akan coba ya Jadi ini yang 1D Kita tutup Ya Nah ini bisa ya teman teman ya Jadi ini tinggal di scan 2D nya aman 1D nya juga aman Ya teman teman ya Oke Sekian dulu informasinya teman teman Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video video berikutnya Bye bye